Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Marker Review dan kita masih membahas topik kampanye benci produk asing dan partnership agreement. Pak Heri kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Ya, mengenai kampanye cinta produk dalam negeri Pak Heri ini sudah digaungkan, mungkin sudah cukup lama begitu Pak. Saya masih ingat waktu saya masih kecil begitu ini juga sudah didengungkan dari beberapa media pemerintah. Bagaimana Anda melihat efektivitas dari kampanye ini? Apakah memang tidak hanya sebatas kampanye tapi juga dari sisi kualitas, harga, kemudian juga banyak aspek lainnya sehingga dari kampanye cinta produk dalam negeri ini dinilai masih belum efektif sampai sejauh ini? Ya, jadi kalau kita lihat simbawan untuk menggunakan produk lokal ini kan sudah sering digaungkan oleh pemerintah. Tapi ini hanya sekedar simbawan. Ya, tidak dilengkapi dengan akuran yang tegas, ya, regulasi yang benar-benar bisa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat kita sendiri sehingga ya tidak efektif. Ya, simbawan hanya sekedar simbawan, gitu. Penyataannya saat ini kalau kita lihat ya, katakanlah di luar konteks pandemi, peningkatan impor barang konsumsi ini pertumbuhannya lebih besar, ya, ketimbang pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa kalau saya bandingkan datanya, setelah terjadi booming e-commerce contohnya, itu peningkatan impor barang konsumsi melejut sangat berhasil. Nah, ini kan menunjukkan bahwa digitalisasi di tengah liberalisasi ini justru akan menyebabkan deindustrialisasi dini. Nah, karena tidak ada persiapan, ya, untuk menghadapi gempuran produk-produk asing. Nah, beda kalau kita punya persiapan, kita membangun industrinya, kita memperkuat strukturnya, kita memperdalam industrinya, sehingga produk-produk lokal kita bisa lebih kompetitif, ya, dibanding produk-produk asing, ya, tentu masyarakat kita akan lebih memilih produk lokal. Seperti itu, kan kompetitif di sini kan artinya kita bisa membuat produk tersebut, ya, dengan kualitas yang bagus dan harga yang kompetitif. Seperti itu, nah, inilah yang dicari masyarakat, gitu. Ya, sebagai konsumen, tentu kita bersikap rasional. Ada barang yang relatif lebih bagus dan harga terbilang kompetitif, maka konsumen akan memilih barang tersebut. Nah, sekarang bagaimana supaya industri lokal kita bisa menciptakan barang-barang seperti itu? Baik, dari sisi kualitas barang, kemudian juga yang menarik adalah dari sisi kualitas harga. Apakah pemerintah juga memerlukan regulasi dalam hal ini dengan perkembangan e-commerce, penjualan online digital yang cukup signifikan? Dan tadi Anda katakan barang-barang konsumsi impor itu banyak membanjiri, begitu. Harus ada regulasi tidak, Pak, untuk mengendalikan ini, terutama dari sisi jumlah produk impor, kemudian juga atas sampahin dari Kementerian Perdagakan, dari sisi harga ini juga tidak kompetitif dalam hal ini. Di mana harga barang-barang impor itu yang banyak dijual secara online, lebih cenderung, lebih murah dibandingkan dengan produk UMKM dalam hal ini. Nah, jadi betul sekali. Jadi pemerintah harus segera membuat aturan yang tegas ya, bagi produk-produk asing yang masuk melalui media online. Baik itu e-commerce, ataupun ada istilah justice ya, jasa titip. Nah, itu kan juga kita nggak tahu pajaknya itu ada apa nggak, ya. Bia masuknya ada apa nggak. Itu kalau dilakukan oleh banyak orang, itu tentu saja dampaknya signifikan. Nah, jadi kita harus mengatur ya, pemerintah mulai mengatur barang-barang yang masuk melalui media e-commerce itu. Contohnya, katakanlah ya dengan menyelidiki apakah produk tersebut menerapkan predatory price pricing. Kemudian promosi yang bisa dikategorikan sebagai strategi bakar uang. Nah, itu yang harus diselidiki. Sehingga pemerintah bisa menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatur produk-produk yang masuk melalui kamar tersebut. Dengan demikian, UMKM kita, industri kecil kita, ini bisa lebih berkontribusi untuk mengisi pasar dalam negeri. Karena kita kan jumlah UMKM-nya cukup banyak. Ya, kemudian juga produknya juga sangat bervariatif. Ya, kalau diberikan ke tempatan untuk berkontribusi lebih besar, saya yakin UMKM kita siap. Seperti itu, asal iklimnya dibuat sebaik mungkin ya, iklim usahanya dibuat agar lebih kondusif. Bantuan-bantuan juga sudah banyak ya untuk UMKM, katakanlah untuk kredit usaha, kemudian juga pendampingan dan lain semacamnya. Nah, tinggal bagaimana diberikan kesempatan lebih besar ya untuk mengisi pasar dalam negeri. Saya rata UMKM kita cukup siap untuk bersaing kalau mengedepankan fair trade itu tadi ya. Baik, tampaknya cukup banyak ya Pak, PR yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyiapkan kondisi-kondisi seperti ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka. Kondisi ini akan persaingan dan kondisi ini akan semakin ketat ke depannya begitu. Persiapan dari sisi pelaku UMKM-nya, kemudian Go Digital-nya, kemudian juga di sisi lain persiapan dari kualitas, produk, harga, dan juga dari sisi regulasi. Baik Pak Heri, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Siap selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Heri Firdaus, Ekonomi Indef, dan tadi kita membahas kampanye benci produk asing dan partnership agreement. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Mark Heri Firdaus akan segera kembali. Nanti kita akan membahas topik urgensi impor beras di tengah pandemi. Kami akan segera kembali, sesaat lagi. Kami akan segera kembali, sesaat lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.